Intro Salam sejahtera dalam kasih Kristus Saudara sekalian, peristiwa kenaikan Yesus ke syurga merupakan peristiwa yang spektakuler Peristiwa yang sulit dicerna oleh akal budi manusia Nah, sebelum kita mendalami tentang peristiwa kenaikan Yesus Membaca dari kisah parasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 Dan merenungkannya, mari kita berdoa Ya Kristus sumber hikmat Saat ini kami anak-anakmu mau belajar dari firmanmu Keterbatasan kami, mendorong kami untuk datang mendekat kepada Tuhan Alirkanlah hikmatmu dalam diri kami Sehingga kami benar-benar beroleh kemampuan Memahami kebenaran firmanmu Dan melaksanakannya Kami menyambut pewarna firman saat ini dengan penuh sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Kisah parasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 demikian bunyinya Yesus terangkat ke syarga Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke syarga Meninggalkan kamu akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke syarga Sedara Peristiwa kenaikan Yesus ke syarga Ini merupakan sesuatu yang luar biasa Sebelumnya orang-orang melihat Yesus Sama seperti kita Manusia Manusia yang menjalani kehidupan Makan, minum, tidur Dan bekerja Itu yang dilihat oleh orang-orang Tetapi ketika Yesus naik ke syarga Dan disaksikan oleh murid-muridnya Orang-orang baru sadar Ternyata yang selama ini Hidup bersama dengan mereka Bukanlah manusia biasa Dia punya kuasa yang luar biasa Tidak ada manusia hebat Yang dapat mengangkat dirinya Naik ke syarga Tidak ada Hanya Yesus Hanya Yesus lah yang punya kuasa Yang luar biasa Karena memang dia berasal dari sana Penginyil Yohanes telah menyaksikan Bahwa dia adalah firman Yang telah menjadi manusia Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia Tinggal bersama dengan kita Hidup bersama dengan kita Nah itu yang kemudian kita kenal Dengan istilah Immanuel Allah beserta kita Ada banyak gereja Mengambil nama Immanuel Nah bagi saudara yang punya Nama Immanuel Dalam komunitas gereja Bernama Immanuel Ingatlah hal itu Bahwa Allah yang kita sembah Bukanlah Allah yang jauh diseberang sana Tetapi dia dekat dengan kita Dia bersama dengan kita Nah peristiwa Kenaikan Yesus ke syarga Ini merupakan peristiwa Yang luar biasa Saudara sekalian Dan Ini sesuatu yang Tidak dapat dipercaya Tidak dapat dipercaya begitu saja Bagi orang yang tidak menyaksikan Peristiwa ini Sulit baginya Mempercayai Yesus naik ke syarga Apalagi orang-orang yang ada di Nesaret Mereka menyaksikan Keseharian Yesus Sebagai tukang kayu Mereka sulit Percaya Jika disampaikan kepada mereka Bahwa Yesus Telah naik ke syarga Nah Yesus Sadar betul tentang hal itu Yesus Paham tentang hal itu Karena itu Peristiwa Kenaikannya ke syarga Harus disaksikan Oleh orang-orang Lebih dari satu Itulah sebabnya Sebelum dia naik ke syarga Dia mengumpulkan Murid-muridnya Dikumpulkan Di bukit Saitun Untuk apa? Untuk menyaksikan Peristiwa akbar ini Untuk menyaksikan Peristiwa yang luar biasa ini Peristiwa Kenaikannya Ke syarga Nah Para murid menyaksikan itu Dan Sebelum Yesus naik ke syarga Dia berpesan kepada para murid Untuk menjadi saksinya Menjadi saksi Di Yerusalem Di Judea Dan sampai Ke ujung Bumi Itu pesan terakhir Dari Yesus Kepada murid-muridnya Sebelum Dia naik Ke syarga Nah Saudara sekalian Para murid Menyaksikan Peristiwa itu Dan mendapat pesan Bahwa mereka Harus menjadi saksi Saksi Tentang peristiwa Kenaikan Yesus Ke syarga ini Itulah sebabnya Saudara sekalian Para murid Seumur hidupnya Sepanjang hidupnya Mereka bersaksi Tentang Yesus Bahwa Yesus Yang selama ini Dipahami Sebagai manusia Biasa Ternyata Dia Berasal Dari syarga Dia datang Ke bumi Dia datang Ke dunia Untuk menebus Dosa manusia Dan setelah Pekerjaannya itu Dia selesaikan Dia Kembali Ke syarga Bapak Ibu Saudara Sekalian Yang dikasih Tuhan Ini sesuatu Yang luar biasa Yesus Datang ke dunia Hidup Bersama Dengan manusia Menyelesaikan Tanggung jawabnya Menebus Dosa manusia Dengan Mengorbankan Nyawanya Di kayu salib Sebab Dosa Hanya bisa Ditebus Dengan nyawa Sebab Orang yang Berbuat dosa Dia harus Mati Nah Kematian Ini Ditebus Dengan Mengorbankan Nyawanya Setelah Dia menyelesaikan Pekerjaan Ini Dia bangkit Dari kematian Dan dia Naik ke syarga Dia kembali Kepada Bapak Di syarga Saudara Jadi jelas Sebagai kita Mengapa Yesus Naik ke syarga Mengapa Yesus harus Naik ke syarga Pertama Pekerjaannya Misinya Di dunia ini Telah selesai Itu yang pertama Dia telah Menyelesaikan Misinya Datang ke dunia Untuk menyelamatkan Manusia Dari dosa-dosanya Yang kedua Mengapa Yesus Naik ke syarga Dia pergi Kesana Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Supaya Setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Saudara Dan saya Yang percaya Sungguh-sungguh Kepada Yesus Yang mengimani Bahwa dosa kita Telah ditebus Oleh Yesus Dan bertekad Untuk Tidak lagi Hidup Di dalam dosa Beroleh jaminan Engkau Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Yesus Telah datang Ke dunia Menebus Dosa kita Dan dia Kembali ke syarga Menyediakan Tempat Bayi kita Alangkah luar Biasanya Alangkah indahnya Jika kita Nanti Datang Ke syarga Hidup Di syarga Hidup Bersama dengan Kristus Dan kita Memuliakan Kristus Di syarga Nah Apakah Yesus Selamanya Ada di syarga Tidak Saudara sekalian Perhatikan Ayat 11 Bacaan kita Hai orang-orang Galilea Mengapakah Kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat Ke syarga Meninggalkan Kamu Akan datang Kembali Dengan cara Yang sama Seperti Kamu melihat Dia Naik ke syarga Ini adalah Ucapan Melaikat Kepada Murid-murid Yesus Bahwa Yesus yang Naik ke syarga Dia akan datang Kembali Dengan cara Yang sama Seperti Dia naik ke syarga Yesus Pasti akan Datang Ke dunia Kembali Dia akan Datang Untuk menjemput Orang-orang Yang percaya Kepadanya Setiap orang Yang percaya Kepadanya Dia akan Hidup Bersama dengan Kristus Yesus datang Kembali Dalam kemuliaannya Untuk Mengangkat Orang-orang Yang percaya Kepadanya Saudara Saudara sekalian Sampai disini Jelas Sebaik kita Betapa Tuhan yang Kita sembah Sangat Mengasihi kita Sangat Peduli dengan Kita Dan Dia menghendaki Kita Tidak Binasa Tidak Masuk neraka Tetapi Mendiami Sorga Yang kekal itu Dari Ulasan Kebenaran Kirman Tuhan Ini Apa Pesan Dan Maknanya Baik kita Saya Mencatat Tiga Hal Penting Dan Saya Harap Ini Diperhatikan Dengan Baik Ini Pesan Dan Maknanya Bagi kita Pesan Firman Tuhan Dan Maknanya Bagi kita Yang Pertama Peristiwa Kenaikan Yesus Ke Sorga Adalah Fakta Sejarah Sekali Lagi Peristiwa Kenaikan Yesus Ke Sorga Adalah Fakta Sejarah Mengapa Karena Peristiwa Itu Disaksikan Lebih Dari Dua Orang Saksi Murid Murid Yesus Yang Sebelas Orang Itu Menyaksikan Peristiwa Kenaikan Yesus Ke Sorga Jadi Itu Fakta Sejarah Dan Itulah Sebabnya Murid Murid Yesus Tidak Takut Mati Mereka Tidak Takut Mati Menghadapi Tantangan Sehebat Apapun Mereka Tidak Takut Mengapa Karena Mereka Telah Menyaksikan Yesus Punya Kuasa Yang Luar Biasa Dia Telah Mengalahkan Kematian Dia Bangkit Dan Dia Naik Ke Sorga Dan Dia Akan Datang Kembali Datang Kembali Untuk Menjemput Orang-orang Yang Percaya Kepadanya Nah Itulah Sesungguhnya Pesan Firman Tuhan Bayi Kita Peristiwa Kenaikan Yesus Adalah Fakta Sejarah Nah Apa Maknanya Bayi Kita Maknanya Adalah Jika Ini Adalah Peristiwa Sejarah Fakta Sejarah Maka Kita Diminta Untuk Sungguh-sungguh Percaya Kepadanya Percaya Artinya Taat Sepenuh Hati Kepada Tuhan Menjalani Kehidupan Jalanilah Kehidupan Yang Tak Sungguh-sungguh Kepada Kristus Sebab Dia Adalah Allah Yang Telah Menyelamatkan Kita Dari Dosa-dosa Kita Dia Menyediakan Sorga Bagi Kita Sorga Itu tempat Yang Indah Tempat Yang Menyenangkan Dimana Kita Hidup Bersama Dengan Malaikat Dan Tuhan Yesus Di Sorga Yang Kedua Pesan Yang Kedua Yesus Menghendaki Kita Menjalani Kehidupan Sebagai Saksi Kristus Saksi Kristus Artinya Ajaran Ajaran Kristus Itu Kita Sampaikan Itu Kita Ajarkan Dan Kita Mengajarkan Itu Melalui Perkataan Dan Juga Melalui Kehidupan Kita Kita Diminta Untuk Menjadi Saksi Kristus Jadi Pesan Firman Tuhan Set Ini Jadilah Saksi Kristus Maknanya Bagi Kita Hiduplah Sebagai Orang-orang Yang Mentaati Kristus Yang Hidup Sesuai Dengan Ajaran Kristus Sebab Menjadi Saksi Itu berarti Hidup Sesuai Dengan Ajaran Kristus Yang Yang Ketiga Yesus Yang Telah Naik Ke Sorga Itu Akan Datang Kembali Dia Akan Datang Kembali Dan Yang Dia Jemput Adalah Orang-orang Yang Sungguh-sungguh Percaya Kepadanya Ini Adalah Kesempatan Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Mari Kita Berbenah Diri Mari Kita Bertanya Kepada Diri Kita Sendiri Apakah Selama Ini Kita Telah Menjalani Kehidupan Yang Sungguh-sungguh Taat Kepada Kristus Apakah Selama Ini Kita Telah Menjadi Saksi Kristus Menjalani Kehidupan Dimana Kita Mengajarkan Tentang Kristus Dan Kehidupan Kita Benar-benar Hidup Sesuai Dengan Ajaran Kristus Inilah Kesempatan Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Mari Kita Berbenah Diri Agar Ketika Kristus Datang Kembali Dalam Kemuliaannya Kita Telah Siap Untuk Dijemput Oleh Kristus Dan Hidup Bersama Dengan Kristus Terpujilah Kristus Atas Firmannya Amin Terpujilah Tepuk Tepuk Terpujilah Terpujilah Terima kasih.